Waktu kita olah nafas, misalnya termasuk waktu olah nafas, maka begini, kalau kita tarik nafas, maka kita tarik nafas, perut maju, buang nafas, perut mundur. Tarik nafas, perut maju, buang nafas, perut mundur. Waktu tarik nafasnya panjang, tarik nafas, maka tarik nafas, jadi pertama perutnya maju dulu. Kita buang dulu, tarik nafas. Jadi kalau panjang, nafasnya panjang, maka dia lebih jelas. Lepas ini, kalau tidak kelihatan lampunya, ini kehalang sama. Waktu tarik nafas, buang nafas, maka perutnya maju. Buang nafas, perutnya temes. Kalau nafasnya panjang, tarik nafas. Maka perutnya maju dulu, baru dadanya naik. Tapi bukan, yang penting tidak pergi naik. Kalau teriak sedikit tidak masalah, tapi bukan tarik nafas, buang. Tarik nafas. Itu nafasnya orang stres. Orang nafas itu ketenangan platin, jadi malah tidak boleh stres. Tarik nafas, baru dadanya naik. Tapi kalau misalnya bisa tarik nafas tanpa dada naik, ya tidak apa-apa. Tarik nafas pelan-pelan, misalnya buang nafas. Hanya ini maju sampai semaju mungkin. Tapi kalau mau lebih panjang lagi, setelah maju ini masih bisa. Kalau Wim Hof, Anda lihat rekaman modul, workshop, maka Wim Hof lagi tidur, dia tarik nafas, perutnya maju, terus dadanya naik, baru buang. Tarik nafas dari perut, sambung dadanya, baru buang lagi. Itu posisi tidur makanya paling enak. Orang nafas Wim Hof itu sambil tidur paling enak. Mengakhiri Wim Hof 2, walaupun tidak ada apa-apa, audionya sudah habis, Anda sambung sendiri dengan nafas relaksasi, bagi yang sudah sering, cukup diem saja, tutup mata, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik 8, buang 8, tarik 6, buang 6, terserah yang nyaman, namanya relaksasi. Tapi kalau mau belajar tarik nafas panjang, atau menikmati dengan gerakan, orang kinestetik, orang sanguin, saya tarik nafas pelan-pelan, menikmati nafasnya, menikmati gerakannya, buang nafas pelan-pelan, kayak orang nari, kayak taiji, tapi tutup mata saja, nikmat sekali. Nah itu untuk mengakhiri olah nafas supaya kita tenang. Beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah kalau olah nafas kesemutan, itu biasa. Berulang-ulang saya jelaskan, kesemutan waktu olah nafas Wim Hof itu biasa, karena bisa-bisa ada pembuluh darah yang tersumbat, lalu dibuka, itu efeknya seperti itu. Dua, pembuluh darah yang diunturkan. Penjelasannya di rekaman workshop. Ini bukan workshop, ini tanya-jawab. Maka olah nafas, khususnya Wim Hof, itu melenturkan pembuluh darah. Karena pembuluh darah sering kaku, dengan lentur itu darah rendah naik, darah tinggi turun. Kalau darah rendah, misalnya pipanya, pembuluh darahnya gede, dia bisa kontraksi dan relaksasi. Sesuai dengan kebutuhan, tubuh akan mengatur tekanan darah. Maka pembuluh darah itu bisa kembang kempis, yang paling benar, kalau sehat. Drinking-an juga terjadi kalau sedang pelenturan, maka itu biasa. Kalau ngantuk, maka tadi dijelaskan, atau dalam workshop, ini diserekam sebagai Q&A, kalau ngantuk itu bagus banget, walaupun kita tarik nafasnya semangat. Buka mata, tarik hidung, buang mulut, tarik hidung, buang mulut. Berarti kalau Anda ngantuk, walaupun baru bangun tidur, minum kopi, olah nafas, langsung ngantuk. Saya orang yang tidak ada masalah dengan lambung. Jadi tadi saya bangun tidur, saya ngopi. Tidak pakai makan apa-apa. Saya ngopi. Saya tidur jam 10, bangun jam 5, pagi saya ngopi, nanti habis selesai olah nafas, jam 7, jam 8, saya baru sarapan. Tapi saya tidak ada masalah dengan asam lambung. Jadi saya pagi itu ngopi. Seger, gitu kan. Membiasa kopi hitam tanpa gula. Tapi begitu Wim Hof, walaupun habis ngopi, tapi selesai begini, yang ngantuknya hilang lagi. Ngantuk itu berarti tubuh kita adalah parasimpatetic respon, parasimpatetic tune. Pada waktu parasimpatetic ini gula disimpen. Kalau pada simpatik, gula dilepas. Makanya orang yang diabet, kalau sering-sering parasimpatetic, ya gulanya pasti turun. Dan pada waktu tubuh ada di parasimpatetic, atau rest, ya nyaman, tenang. Waktu tidur, modenya simpatik. Ya tidurnya nggak bisa pulas. Bangun-bangun, nggak bisa tidur lagi. Tubuhnya sepanjang malam tetap fight mood atau simpatik mood. Ya tidur susah. Tidur susah. Tidur pun yang impinya, impinya dikejar maling, impinya nggak jelas. Tapi kalau kita tubuhnya penuh dengan simpatik tune, ya tidur itu gampang. Bangun kenceng, ya tidur lagi. Bahkan pada saat tidur pulas, itulah terjadi regenerasi sel. Nah, sekarang bagaimana kalau pas olah nafas itu matanya berair. Saya pun ya tadi ya berair. Ya selalu berair. Bukan kalau olah nafas lagi yang serial 4 ke atas. Olah nafas serial 4 sampai 17. Lagi inner healing, lagi ketenangan batin, olah nafas usapan syukur. Wah banyak banget yang sampai nangis. Itu karena memang untuk mengolah rasa. Jadi tentu terharu mengeluarkan air mata. Itu biasa. Bagaimana dengan Wim Hof? Saya olah nafas Wim Hof begini, langsung meni mata berair. Berair. Nah, itu kenapa? Saya ambil, saya share tulisannya Mas Gunggung aja. Kebetulan kemarin dia baru saja jelasin di WA Group yang kelas berbayar. Dia baru saja menjelaskan, maka saya akan pakai penjelasannya Mas Gunggung aja. Saya nggak usah repot-repot. Ini penjelasan dari Mas Gunggung. Kemunculan air mata menunjukkan kenaikan parasimpatik. Sebab salah satu tanda kenaikan parasimpatik adalah keluarnya air mata. Jadi ritme di badan tersebut menghasilkan kenaikan parasimpatik. Dan ini bagus. Jika parasimpatik naik, maka otomatis akan merangsang otak masuk gelombang delta. Nanti penjelasan ilmiahnya, saya bisa share penjelasan dari link-nya Mas Gunggung, video YouTube yang Mas Gunggung jelaskan, nanti akan saya share ulang, walaupun beberapa hari lalu saya share di WA Group, tapi ada yang baru gabung. Tadi disebut kalau kita olah nafas sehingga ngantuk banget, keluar air mata, itu parasimpatetik dan otaknya gelombang delta. Ada apa itu dengan otak gelombang delta? Itu gelombang kesembuhan. Kalau simak modul demi modul juga ini sudah sering disampaikan, tapi kalau Anda simak modul, nanti saya tunjukkan saja, yang judulnya kayak level kesembuhan, energi kesembuhan, jalur kesembuhan, self-healing, itu ini dijelaskan panjang lebar mengenai gelombang delta ini. Tapi sekarang singkat saja saya jelaskan gelombang delta itu apa. Kalau kita takut, khawatir, takut, khawatir, apatis, itu otak kita gelombang beta. Penuh kekhawatiran, gelisah, takut, stres, otaknya gelombang beta. Ini gelombang yang fight mode tadi. Fight mode itu artinya mode fight, tubuhnya mode fight, mode berantem. Insomnia, Anda bisa tidur. Tidak bisa tidur pula, susah tidur. Hatinya rasa malu, khawatir, takut, gelisah. Karena sakit, kanker, stadium 3, 4, takut mati, otaknya beta terus, tidur tidak bisa. Kita olah nafas pelan-pelan, tarik pelan-pelan, dengan cepat otak kita ke alfa. Tapi kalau sampai olah nafas itu ngantuk banget, keluar air mata, itu gelombang otak ke delta. Apa itu gelombang otak delta? Di sini level kesembuhan. Jadi kalau tarik di bawah, ini gelombang otaknya, ini perasaannya. Ketika orang gelombang otaknya delta saja, di sini ini level kesembuhan. Harusnya di sini waktu olah nafas itu ngalami sukacita, damai sejahtera. Sukacita, damai sejahtera, itu paradigma spiritual. Kalau takut, malu, itu paradigma survival. Kertahan hidup saja. Mati kagak, hidup kagak. Malah bahkan kalau dalam ilmu yang lain, yang namanya paradigma di bawah ini, takut, marah itu adalah energi neraka, hel. Energi kematian. Tapi yang damai sejahtera, sukacita, itu energi sorga. Energi kesembuhan. Dan energi kesembuhan ini, ini gambar yang sama di sini adalah yang di atas itu ya ini. Yang di atas ini adalah gelombang delta ini. Jadi olah nafas itu, kalau di kelas berbayar, ikut camp, Anda ikut camp saya dengan Mas Gunggung, nanti relawan peserta camp bisa dipasang alat EEG untuk ngukur gelombang otak dan dibuktikan gelombang otak naik dari beta, alpha, naik, 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 naik. Jadi memang olah nafas itu bisa, hasilnya, dampaknya, bisa diukur secara ilmiah. Kenapa kalau saya tarik nafas, perutnya malah kempes? Ini begini nih, tarik nafas. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, ya kempes perutnya, berarti ada nafas dada. Kalau nafas perut, tarik nafas, dadanya diem, dadanya buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Kalau yang tarik nafas perutnya kempes, berarti tarik nafas dada. Idealnya itu nafas perut. Kenapa? Nanti simak modul nafas perut. Ada, di moduli masih workshop satu. Jelasin aja lah. Kalau nafas perut, maka diafragma, ini paru-paru, ini diafragma, dia akan ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Otomatis akan menekan-nekan organ pencernaan. Dan itu yang dibutuhkan juga, fungsi yang lain dari olah nafas. Sampai jumpa di video selanjutnya.